Semakin kesini mungkin waktu kita juga gak sebanyak dulu main terus. Bener juga deh. Karena aku juga tipenya yang aduh deh ngapain sih main-main. Mendingan day at home kecuali kerja or something like that. Sama temen-temen yang itu-itu aja gitu. Gak yang general yang harus kemana gitu. Sekarang kita semakin tahu apa yang terbaik buat kita. Apa yang kita mau dan kita butuhkan. Udah momennya udah cukup kali gitu ya. Paling pun main pun yang... Hai Bestie, aku Gia Sadiqah. Hai Bestie, aku Bianca Helo. Hai, saya Luna Maya. Aku Wanda Hara. Aku sekarang yang mau ngejawab pertanyaan seputar adulting dari Buntanya. Kita bisa make our own decision. Menanjak dewasa, proses mendewasa. Proses untuk menjadi dewasa. Kalau kamu sudah bisa bertanggung jawab untuk dirimu sendiri dan orang lain, you're an adult. Di saat aku harus bayar listrik aku sendiri. Semenjak menikah? Sejak kerja dan bisa menghasilkan uang sendiri gitu sih. Dari sekolah SMP kali ya, itu kayak ngerasa aku udah mulai dewasa. Jadi aku yang... Dan terus punya tanggung jawab kayak untuk pelajaran. Terus tanggung jawab untuk ke diri sendiri. Itu menurut aku sih proses menjadi dewasa. Ya kayak tiba-tiba males ngerjain sesuatu yang sebenarnya tanggung jawab kita juga gitu kan. Salah satunya kayak mata pelajaran sekolah atau misalnya PR gitu. Tadi itu harus melakukan semuanya sendiri. Berusaha sendiri. Ngelakuin semua... Apa ya? Urusan rumah sendiri. Tanpa dibantu sama ibu lagi gitu. Pastinya ya bertanggung jawab atas kerjaan aku. Terus juga thinking about there's lots of responsibility sih gitu. Setuju sih. Karena aku juga kayak gitu. Karena ya maybe kita lebih picky dalam memilih teman. Kayak fake friend or something like that. Kenapa semakin kecil? Karena kita semakin tahu apa yang terbaik buat kita. Apa yang kita mau dan kita butuhkan. Menurut aku setuju. Kayak proses kayak hukum alam aja gitu. Jadi kita tahu mana teman yang emang tia sama kita ya disitulah dia. Setuju. Karena kita semakin ke sini mungkin waktu kita juga gak sebanyak dulu main terus. Sekarang udah ada perintah lain. Ada keluarga, ada anak. Setuju. Karena sekarang gak tahu kenapa ya. Kalau buat aku ada pilihan di rumah itu sama anak-anak juga. Jadi kalau kita mau pergi itu ya harus yang bener-bener kita mau, yang bener-bener kita senang. Ya kalau gak di rumah atau sama suami, sama anak gitu. Atau pergi sama suami dan beri sama teman-teman. Biasanya gitu sih. Bener juga deh. Karena aku juga tipenya yang aduh-aduh ngapain sih main-main. Mendingan stay at home kecuali kerja or something like that. Udah momennya udah cukup kali gitu ya. Palingpun main pun yang sama teman-teman yang itu-itu aja gitu. Gak yang general yang harus kemana gitu. Aku sih setuju banget sih. Benar. Tapi saya usahakan adalah momen-momen yang kita harus gaul juga. Karena bagaimanapun juga itu kan networking. Banget. Karena gak harus bayar yang namanya cicilan. Atau tanggung jawab bayar yang namanya listrik, air, telepon. Semua tagihan gak ada. Setuju. Karena gak banyak pikiran. Ya kalau anak kecil mungkin aku pengen lagi balik. Atau masa SMP atau masa SMA. Gak kepengen sih. Gak setuju sih. Karena menurut aku ya kalau balik lagi kita gak akan pernah tahu hidup seperti apa gitu kan. Menurut aku sih beda-beda ya. Tapi kalau menurut aku sih harusnya sih enggak ya. Yang penting kita tahu porsinya juga. Gak harus memaksakan kita. Susah-susah gampang sih. Cuman yang pasti gak segampang yang dulu kita pikirin. Jadi kalau dulu mikir, oh gue mau cepat gede. Tapi ternyata dewasa itu banyak hal yang kita lakuin sendiri yang gak mudah gitu. Sulit gak sulit sih kayaknya. Mungkin karena aku juga belum ngerasa gitu dewasa. Tapi for now sih, I guess it's... It's okay last, 50-50. Oh iya paling jalan sama keluarga, liburan, pulang kampung, dan ya catching up with old friends. Oh iya kalau lagi gak bisa liburan ya paling spa day, nyalon, hair spa, menipedi, nonton film, olahraga. Tapi kalau ada waktu lebih biasanya liburan. Shopping, traveling? Ya traveling gitu sambil refleksi, nyari inspirasi gitu. Biasanya aku kayak harus spend waktu aku untuk sebulan harus ada lah keluar. Thank you bestie, bye!